Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Deddy Rupani Channel Oke guys di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hampir jadi korban pesugihan rupa hijau dan Alhamdulillah ya bisa lolos dari jebakan pesugihan tersebut gimana cerita lengkapnya oke jangan kemana-mana tetap di Deddy Rupani Channel jangan di skip tonton sampai habis supaya tidak gagal paham like and subscribe bila belum subscribe klik tombol loncengnya saya dapat notifikasi video-video saya yang selanjutnya Oke kisah diawali dari seorang bapak yang sebut aja kita samarkan ya Pak Dadang ya Pak Dadang ini bekerja sebagai centeng atau membantu di rumah keluarga yang kaya raya di mana setiap weekend rumahnya majikan tersebut selalu kosong karena berlibur keluar kota dan Pak Dadang ini ditugaskan untuk menjaga rumahnya setiap majikannya keluar kota oke singkat cerita dia Pak Dadang ini sudah bertahun-tahun ya bekerja di keluarga tersebut dan banyak keanehan dimana setiap tahun pembantunya selalu meninggal setiap tahun diganti setiap tahun dan akhirnya sampai tidak ada yang mau menjadi pembantu di keluarga yang kaya raya tersebut ya terpaksa Pak Dadang nggak ada teman akhirnya tingallah Pak Dadang seorang yang dia ditugaskan seperti biasa di hari libur ya weekend menjaga rumahnya yang begitu besar dan luas memang Pak Dadang ini sempat curiga ya kepada majikannya atau ada desas-desus katanya majikannya itu melakukan kesukian tapi dia ah masa bodoh ya yang penting saya bekerja ya kan tapi walaupun begitu tetap saja ada rasa was-was dalam hatinya dan pernah berkonsultasi dengan orang tua orang tua yang mengerti dalam hal ini lalu dia diwajang diberi wajangan kalau misalkan ada yang memanggil namanya jangan di apa namanya jangan menyahut diam aja oke singkat cerita detik-detik pada waktu itu kalau nggak salah tapi ada ya ada kejanggalan khusus hari itu adalah Pak Dadang pas malam Jumat Tumben bahwa majikannya itu nggak ada dan dia menyentikan rumahnya kepada Pak Dadang seorang akhirnya ya Bapak boleh buat karena mungkin sudah tugasnya iya ya siap walaupun tidak ada teman sama sekali dan oleh majikannya ini dilarang membawa teman dilarang membawa teman harus dia sendiri menjaga rumah itu malam semakin larut setelah selepas isa jam 8 jam 9 malam jam 10 jam 11 dan waktu tengah malam kebetulan hujan rintik-rintik ya menandak suasana begitu creepy atau agak gimana gitu ya agak menyeramkan dan sepi banget tumben gitu ya di luar kok nggak ada yang pedagang atau pedagang yang lewat atau tengah sate atau gimana nggak ada sepi banget apakah ini kebetulan atau gimana ya tidak tahu ya yang penting pedagang diwanti-wanti oleh orang tua ya orang tua orang tuanya orang tua pedagang atau yang dianggap orang tua oleh pedagang jangan sampai tidur oke katanya dan kalau ada yang memanggil namanya jangan menyahut ketik-ketik mendekati tanah malam hati si bapak itu ya yang jaga rumah tersebut mendadak berdebar-debar tidak haruan kenapa ini seperti ada yang memperhatikannya dia diam atau mendiami kamar pembantu di belakang walaupun serba mewah dan terang benderang tapi kenapa kok suasananya creepy banget kan gitu akhirnya akhirnya udah ke 12 malam lewat ada yang mengutuk pintu dia tok 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 ya siapa malam-malam ini gak ada kamu dia diam aja tok 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 dia tidak tidak apa namanya tidak menyamperin tidak tidak atau diam aja di tempat katanya terus orang yang tok 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 itu memanggil nama nama padadang sebut dang dang ke sini dang dang ada dang ada udah dang mau ada dang dengan diam diam sambil tetap badannya gemetaran yang gak tahu lalu dia mengendap-endap mau mengintip apa yang dibalik diraih tersebut pas dia mendekati dibalik diraih tersebut dia sampai hampir pingsan hampir pingsan ini kok apa ini orang apa tinggi banget sampai dia kebetaran wah tinggi banget hampir 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 3 meter gak tahu ini siapa nih saya ingat jangan menyahut jangan menyahut akhirnya padahal tidak menyahut panggilan sosok yang ada di luar tersebut terus pulak balik pulak balik pulak balik si sosok tersebut akhirnya sampai jam mendekati subuh baru yang memanggil panggilnya tersebut hilang entah kemana karena mendekati ajang subuh dan alhamdulillah pas waktu ajang subuh tidak apa namanya tidak tidak lama lagi atau bukan tinggal lama lagi gak sih hehehe 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 tiba-tiba padadang langsung aja membuka pintu tersebut dan langsung lari keluar bodamat hehehe langsung lari pas mau mendekati subuh Alhamdulillah akhirnya padadang sampai rumahnya dan tidak kembali lagi ke rumah tersebut walaupun orangnya mencari-cari akhirnya eh pas waktu siangnya ya mohon maaf saya tidak akan bekerja lagi disini oh kenapa pokoknya saya ada bekerja yang lain akhirnya padadang keluar dari pekerjaan tersebut di rumah tersebut akhirnya Alhamdulillah sampai sekarang dia selamat Alhamdulillah ya begitulah surat aku kisah misteri ini nama dan kejadian kita samarkan tapi memang itu nyata semoga kita mengambil manfaat dari kisah ini dan kita harus berhati-hati dan selalu waspada selalu berjikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita jangan sampai lengan dan kita harus benar-benar menjaga atau memperkuat keimanan kita amin ya semoga bermanfaat ini rupanya channel mengajakkan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh siap